Alhamdulillah 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 Mengucapkannya Maka Hukum dari madasilah ini apa? Hukum dari madasilah ini apa? Tabi'i Karena sesuai dengan kaedah Dan tabiat orang-orang Arab Tabi'i Tabi'i Jadi madasilah itu hukumnya Tabi'i Namun ada syaratnya Apa syaratnya? Yang pertama Terjadi pada Hak Dhamiru ghaib Mufrad mudhakar Dan Hak Hadihi Saja Jadi Madasilah Pada huruf Hak Terjadi pada Hak Kinayah Dan Hak Hadihi Ini yang bersyarat pertama Kalau hak yang lainnya enggak Begitu Kemudian Huruf haknya Mesti terletak Di antara Dua huruf berharokat Sebelum haknya berharokat Setelah haknya juga Berharokat Hadihi Sebelumnya berharokat enggak? Berharokat Berarti tinggal lihat Setelahnya Setelahnya Kalau domir Sebelumnya kadang-kadang berharokat Kadang-kadang juga Tidak Contohnya Min Hu Sebelumnya sukun Aho Hu Sebelumnya sukun Madi Bila Sebelumnya sukun Atau Sebelumnya berharokat Dan setelahnya sukun Maka Tidak Terjadi Madi Bila Sebelumnya sukun Atau Sebelumnya berharokat Dan Setelahnya sukun Maka Tidak Terjadi Madi Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya Banyak Contohnya Banyak Di dalam Al-Quran Ya Bisa dicari Sendiri Misal Lahul Mul Lahul Mul Sebelum Haknya Berharokat La Setelah Haknya Setelah Haknya Sukun Maka Tidak dibaca Lahul Mul Gak dibaca Begitu Lahul Mul Ya Atau Misalnya Kata Apa Lagi Min Hu Hab Min Hu Hab Atau Misalnya Kalau Dua-duanya Sukun Alay Hull Dua-duanya Sukun Tidak Bisa Juga Kecuali Dalam Surah Al-Furqan Ayat 69 Kenapa? Karena Karena disana Fih 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 Sebelumnya Harokat atau Sukun? Sukun Oke setelahnya Berharokat Tapi kan sebelumnya Sukun Hanya Riwayat Imam Hafs Membacanya Dengan Madi Silahkan Begitu Ini Pengecualian Apakah Ada Pengecualian Yang lain? Ada Dimana Yardohulakum Az-Zumar Ayat 7 Disini Sebelum Haknya Berharokat Setelah Haknya Juga Berharokat Harusnya Dibaca Silah Baca Panjang Yardohulakum Kaidahnya Begitu Tapi justru Riwayat Imam Hafs Membacanya Tidak Pakai Madi Wa In Tashkuru Yardohulakum Silahkan Baca Pendek Tidak Dibaca Madi Apakah Ada Pengecualian Yang lain? Ada Kapan Saat Haknya Dibaca Sukun Jadi ada Beberapa tempat Hak Domir Tapi dibaca Sukun Contoh Yang pertama Fa'alqih Ilayhin Gak dibaca Fa'alqih Ilayhin Gak dibaca Seperti itu Atau Di dua tempat Al-Araf dan Ash-Yu'ara Ar-jih Wa-akhah Tidak dibaca Ar-jih Wa-akhah Tapi dia dibaca Sukun Al-qih Dan Ar-jih Ini pengecualian Yang keberapa ini? Ketiga dan keempat Al-qih Ar-jih Atau di poin yang ketiga Yakni saat dibaca Sukun Syarat berikutnya Adalah Sa'at Wasol Sajah Makanya disebut Mad Silah Mad Yang terjadi Sa'at Wasol Sajah Kenapa memangnya Kalau waqaf Kalau waqaf Semua Domir Menjadi Sukun Semua Mad Silah Menjadi Sukun Baik Itu Hak Domir Atau Hak Hadihi Atau Mim Jamat Maka dia Kalau sukun Pasti Kalau waqaf Pasti jadi Sukun Contoh Kalau waqaf Dibaca Dibaca Maluh Tidak Dibaca Maluh Seperti Mada asli Wa 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 Kalau waqaf Kalau waqaf Kalau waqaf Seperti itu Difahami Ini Untuk Hak Terjadi pada Apa Hak Hak Kinaya Atau Hak Domir Yang kedua Hak Hadihi Bagaimana dengan Mim Jamak Bagaimana dengan Mim Jamak Apa itu Mim Jamak Mim Jamak Adalah Mim yang menunjukkan Jamak Mudhakar Lafadnya Apa saja Ada 4 Atau 5 Hum Dan Him Ada Hum Ada Him Ada Kum Enggak ada Kim Tum Juga Enggak ada Tim Dan Ha Um Cuma ada Satu Jadi yang bisa Dua harokat Hum Saja Bisa Hum Bisa Him Kum Doma Tum Doma Um Juga Doma Ini namanya Mim Jamak Bagaimana Riwayat Imam Hafs Membacanya Imam Hafs Tidak Membaca Mim Jamak Dengan Madu Kecuali Saat Diikuti Domir Dan itu Menurut Kesepakatan Kurro Contoh Pake sukun Memangnya Ada yang Baca Ada yang Baca Pake Matsilah Ada Dalam Misalnya Riwayat Imam Kalun Dalam Riwayat Yang lain Enggak Dibaca Jamak Kecuali Kecuali Kalo Bertemu Dengan Hamzah Misalnya A'adzah 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 Bukan A'adzah Tuhumu Apa Bukan A'adzah Baca Pake Apa A'adzah Tuhumu Amlam A'adzah Idkhol Itu Kolun Begitu Jadi Hanya Ketika Bertemu Dengan Hamzah Seperti Itu Beda Beda Tapi Dalam Riwayat Imhafs Seluruhnya Sukun Kecuali Apa Kalo Diikuti Domir Dan Ketika Mim Jamak Diikuti Domir Secara Rosem Sudah Otomatis Ditambah Wow Contoh Anul Zimukum Ini Mim Jamak Karena Bertemu Dengan Domir H Maka Tidak Dibaca Anul Zimukum H Enggak Tapi Dibaca Apa Anul Zimukum H Dan Sudah Otomatis Dalam Al-Quran Sudah Ada Waw Contoh Yang Lain Tidak Dibaca Dan Ini Sudah Otomatis Ada Waw Jadi Insya Allah Gak Salah Yang Ketiga Contohnya Misalnya Tidak Dibaca Aslinya Aslinya Kholaf Tum Ay Kemudian Ditambah Waw Kholaf Tum Uy Gak Enak Juga Muncullah Nun Namanya Nun Apa Disini Nun Wiqayah Nah Kalau Ingin Tahu Yang disebut Nun Wiqayah Dengan Tan 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 Ini Nun Koyah Namanya Aslinya Kholaf Kholaf Tum Ay Ya kan Buktinya Apa Buktinya Kalau kita Mau bilang Buku Sayah Bahasa Arabnya Apa Kita Pake Ya Doang Ya Ya Sukun Berarti Kalau Kholaf Tum Aslinya Sebetulnya Maupun Kholaf Tumi Tapi Kalau jadi Kholaf Tumi Jadi Jadi Gak Jelas Maknanya Begitu Kholaf Tum Ay Kemudian Kholaf Tumi Gak Enak Maka Ditambah Wow Jadi Kholaf Tumi Gak Enak Juga Ditambah Nun Namanya Nun Apa Nun Wiqayah Untuk Menyelamatkan Kalimat Tersebut Maka Datang Nun Nun Apa Namanya Nun Penyelamat Nun Wiqayah Bahasa Indonesia Nun Penyelamat Wiqayah Artinya Penyelamat Ni Aslinya Cuma Ya Aslinya Cuma Ya Bukan Ya Doang Gak Gak Hamzah Kholaf Tumi Kholaf Tumi Iya Iya Atau Kalau Dia Jadi Kholaf Tumui Begitu Gak Danun Aslinya Ini Semuanya Mim Jamak Dibaca Dengan Mad Anul Zimukumu Ha Wa Iza Sa'altumuhun Dan Kholaf Tumuni Jadi Mim Jamak Boleh Dilupakan Saja Kenapa Karena Dalam Rewet Imam Hafs Seluruhnya Supun Kecuali Yang Sudah Ada Wawunya Secara Penulisan Maka Dibaca Dengan Mad Yer Yer Ahman Sa'ad Yer Ahman Yer Ahman En Yer Ahmet ov Yer Yer Terima kasih.